keokta channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di keokta channel nah kali ini saya akan membahas seputar dropship ya dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara dropship di shopee ke tokopedia atau kita berjualan di tokopedia dan melakukan order ke supplier di shopee nah disini saya sudah mempunyai dua orderan dan saya sudah mengklik terima pesanan ya Nah untuk kalian pertama-tama itu kalian jangan terlebih dahulu mengklik terima pesanan jadi kalian harus cek terlebih dahulu stok di supplier kalian Nah kalian cek stok terlebih dahulu ya di supplier kalian apakah barangnya ready atau habis nah jika habis kalian bisa cek di toko lain dengan harga yang sama atau bolehlah dengan perbedaan sedikit yang penting kalian masih ada untung untuk informasi jika kalian mencari supplier di shopee jangan ambil supplier yang dikelola oleh shopee atau shopee mall ya karena apa karena jika kita order di toko yang dikelola oleh shopee kita tidak bisa pilih kulir dan bisa saja orderan kita itu jasa kirimnya akan dikirim oleh jasa kirim pihak shopee yaitu shopee Express nah kalian bisa pilih supplier dengan toko star seller ya Nah kalian bisa cek aja di shopee itu banyak dan harganya juga bervariasi harga produknya ya dan juga untuk jasa kirim yang diaktifkan di tokopedia kalian jangan aktifkan jasa kirim yang support gratis ongkir Kenapa karena jika pembeli menggunakan gratis ongkir ketika order ke kita nanti ketika kita ingin mengganti resi atau jasa kirim akan sulit diubah kalaupun bisa dirubah kita akan menerima kerugian yaitu disini sudah ada informasi ya jadi akan ada pemotongan biaya ongkir dari saldo penghasilan kita nah untuk jasa kirim yang support gratis ongkir di tokopedia yaitu si cepat dan juga antar aja nah kalian lebih baik jangan aktifkan jasa kirim itu atau kalian bisa aktifkan biar tertera logo gratis ongkir namun kalian atur kembali per produk untuk jasa kirimnya ya Nah kalian lebih baik aktifkan jasa kirim ini karena kebanyakan toko-toko lain itu menggunakan JNT atau JNE Nah selanjutnya jika kalian sudah mengetahui produknya ready kalian tinggal klik saja terima pesanan nah biasanya disini sebelum kita mengklik terima pesanan disini tuh akan muncul terima pesanan dan akan berubah menjadi kirim pesanan nah setelah itu kalian lakukan order ke supplier kalian kalian bisa gunakan pocher gratis ongkir dengan syarat pembelian minimum ya kenapa? jika menggunakan pocher gratis ongkir dengan pembelian 0 rupiah biasanya kita tidak bisa pilih kurir karena kebanyakan Sopi akan memberikan pilihan jasa ongkir dari pihak Sopi yaitu Sopi Express nah setelah melakukan order dan sudah muncul nomor resi kalian bisa segera lakukan perubahan kurir di tokopedia dengan catatan resi tersebut itu sudah ada historinya ya atau sudah di input oleh pihak kurir atau jasa kirim nah untuk cara mengganti kurir atau mengganti jasa kirim yaitu dengan cara kalian bisa hubungi ke Tokopedia Care dengan cara melampirkan kode invoice ya kemudian jika kita dropshipper kita dapat melampirkan screenshot dari marketplace lain yaitu Sopi ya dan screenshot itu menunjukkan nama penerima, alamat penerima, nomor resi, dan metode pembayarannya dan kalian bisa langsung chat ke Tokopedia Care oke kita langsung saja lakukan penggantian nomor resi oke kita screenshot terlebih dahulu untuk orderannya ya dan jangan lupa harus terlihat nama penerima, alamat penerima tentunya nomor resi ya dan selanjutnya metode pembayaran ya nah setelah itu kalian ke aplikasi Tokopedia Seller lalu pilih pesanannya selanjutnya kalian salin untuk nomor invoice-nya untuk cara perubahan kurir dengan metode ini yaitu jika di aplikasi kalian tidak ada menu ganti kurir ya seperti saya jadi ketika kita klik garis 3 ini disini tidak tertera ganti kurir nah biasanya waktu aplikasi lama itu ada ya dan ada beberapa juga di aplikasi seller lain itu tertera menu ganti kurir dan disini saya tidak ada jadi saya menggunakan metode ini nah selanjutnya kalian ke Tokopedia Care selanjutnya kalian pilih untuk pesanannya ya klik saja pilih selanjutnya kalian klik saya ingin ubah kurir nah oke kita langsung saja klik tulis kendala disini selanjutnya disini kalian masukkan untuk detail masalahnya nah kurang lebih seperti itu kalian selanjutnya klik pilih transaksi selanjutnya disini kalian lampirkan hasil screenshotan orderan di Shopee kalian ya setelah itu kalian tinggal klik kirim oke pesan terkirim jadi kita tunggu saja sampai pihak Tokopedia Care merespon ya jika pihak Tokopedia atau virtual assistantnya itu membalas seperti ini tidak bisa dilakukan perubahan karena karena menggunakan promo bebas ongkir padahal kita itu tidak mengaktifkan bebas ongkir dan juga pihak pembeli itu tidak menggunakan promo bebas ongkir nah kalian bisa chat kembali untuk nomor invoice dan juga screenshotan orderan dari supplier kalian sampai pihak Tokopedia itu membalas seperti ini pengecekan terlebih dahulu oke nah selanjutnya kita tunggu saja sampai kita menerima balasan terima kasih sudah bersedia menunggu dan mereka itu sudah membantu memasukkan nomor resi sesuai nomor resi pada pada waktu yang kita minta ya dan selanjutnya kita cek untuk pesanannya apakah sudah berubah menjadi dikirim atau belum nah oke disini untuk orderannya itu sudah berubah ya awalnya disini itu ada kirim pesanan sama seperti ini dan sekarang sudah berubah menjadi lacak nah kita bisa klik saja klik lacak dan disini sudah ada history pengiriman ya nah oke kurang lebih seperti itu untuk tutorial cara dropship di sopi ke tokopedia atau berjualan di tokopedia dan melakukan order ke supplier di sopi nah kalian bisa ikuti langkah-langkahnya step by stepnya seperti tadi semoga berhasil dan semoga jualan online kalian itu laku amin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati